Bumpernya keren ya, cotekan knockdown, blolong knockdown, bebean knockdown juga, tapi yang dibagiin malah rangka Bagi-bagi layangan gratis musim layangan 2023 Di Gede ada banyak rangka layangan bebean, cotek, dan cotek blolong Layangan bebean, cotek, cotek blolong bisa dibongkar pasang, semuanya udah siap terbang Ada banyak lampu dinamu layangan buat nerbangin layanganmu di malam hari Jangan lupa ada rakitan layangan bebean, cotek, dan cotek blolong knockdown 2-5 orang pemenang akan diumumin setiap minggunya, berlangsung selama musim layangan penuh tahun 2023 Jadi buat kamu yang gak dapet minggu ini, tenang, minggu depan bisa ikut lagi Cara ikutannya gampang, brother Kamu cukup klik subscribe Youtube Bli Gede Sugi Bell notifikasi jangan lupa dihidupin juga Komentar apapun bebas tentang video yang kamu tonton Dan jangan lupa cantumin nama Instagrammu di kolom komentar juga Terakhir, gas follow Instagram Bli Gede Sugi, ada di pojok sini Kamu berpeluang besar bisa menang jika berkomentar di video reguler yang durasinya panjang Halo warga Daring, bagaimana kabarnya? Bli Gede Sugi disini tentu aja melanjutkan segmen yang tiap minggunya ada Itu pun kalau sempet teman-teman Sekarang Bli Gede Sugi bakalan bikin hadiah untuk giveaway Oh iya, kenapa bump? Ah, mekerah cicing itu Sebenernya layangan cotekan knockdown, blolong knockdown, dan bebean knockdown Itu udah Bli Gede Sugi siapin khusus untuk giveaway teman-teman Ternyata pas setengahnya kan Bli Gede Sugi bikin untuk dijual di all shop Setengahnya lagi untuk giveaway Ternyata permintaan yang untuk dijual itu tinggi sekali melambung waktu itu Ya mau gak mau, layangan yang di giveaway juga ikutan dijual teman-teman Mohon maaf ya, butuh duit soalnya Tapi tenang, tidak menutup Tapi tenang, tidak menutup kemungkinan bakalan di giveaway layangan knockdown juga teman-teman Tapi bukan sekarang Nanti kalau Bli Gede Sugi sempat bikin khusus untuk kalian Mungkin bakalan bikin apa kayak video gitu ya kan Video naikin layangan gitu Layangan knockdown, habis itu layangannya dibagiin Mungkin kayak gitu teman-teman Kita juga kurang tahu Karena Bli Gede Sugi jadwalnya padat sekali Padat sekali teman-teman Oke, kita bakalan bikin dua layangan untuk di giveaway Yang pertama tentu aja kalian Yang pertama tentu Bli Gede Sugi bakalan bikin layangan cotek belolong yang sedang booming sekarang Yang kedua kita bikin layangan cotek yang biasa teman-teman Oke, tentu aja Bli Gede Sugi punya stok bambu yang cukup untuk tempur selama satu bulan ke depan teman-teman Nah, ini bagus nih bambu-bambunya Lumayan ya Dan tidak dijual Pasti tidak dijual teman-teman Saya aja carinya susah ya Yang murah, yang bagus Susah sekali nyarinya ya Dan ini bambu khusus untuk Aduh, iya tingkap Ada Tadi tingkap tadi Ini bambu yang dipotong-potong tipis-tipis ini Udah Bli Gede Sugi siapin Ini khusus untuk bikin giveaway teman-teman Ini udah dipotong-potong Udah diukur-ukur juga Nanti tinggal Kalau bikin konten tentang giveaway Atau bagi-bagi layangan gratis Tinggal ambil dari sini aja Udah dipotong nih Jadi ada banyak teman-teman Belum lagi yang ini kan Kalau habis mah gampang teman-teman Soalnya udah Bli Gede Sugi stok Kepala layangan gas oma Belum bisa Bli Gede Sugi terbangin Karena disini gak ada angin teman-teman Tipis sekali anginnya sekarang Mungkin ya Kalau ada angin kita gas Ini udah ditutup-tutup ya Tinggal siap terbang aja Ini badannya tuh ya Habis itu ini kepalanya Buat yang belum nonton Itu mundur lagi ke belakang ya Perkiraan sehari-sehari yang lalu Atau dua hari yang lalu Bli Gede Sugi upload itu ya Tentang kepala Proses finishing Oke sekarang bakalan ngeraut dulu ya teman-teman Kenapa rangka layangan? Karena kalau bikin layangan sendiri Pakai tangan sendiri Itu jauh lebih seru teman-teman Daripada terima langsung jadi Jadi sekalian Anda semua ini bisa belajar Tentunya bikin layangan kecil Dari awal Ini konten cocok ditonton Untuk anak-anak yang baru Belajar bikin layangan Dari awal teman-teman Karena size layangan yang dibagi ini Cuman 1 meter lebih dikit Itu sayap mentah Nanti kalau udah jadi Palingan 1 meter kurang Atau 95 cm Atau 90 cm Kalau udah jadi Oke Tenang aja Nggak rangka aja teman-teman Nanti bakalan ada plastiknya Habis itu Pokoknya Anda semua ini tinggal rakit aja Nggak semua sih Cuman dua orang aja teman-teman Tapi bagi yang belum beruntung Tenang aja Pokoknya giveaway ini Sampai musim layangan 2023 ini berakhir teman-teman Jadi setiap minggu Kadang dua orang Kadang tiga orang Tergantung nanti Belida Sugi Bisanya seberapa Terima kasih telah menonton Sebelum kita mereview Marilah kita bahas sedikit Apa sih bedanya layangan cotek belolong Sama layangan cotek yang biasa Ini menurut pandanganku pribadi ya teman-teman Karena udah sering bahkan Belida Sugi jual juga layangan cotek Dan cotek belolong Tapi itu udah habis teman-teman Nanti kita jual lagi Kalau udah stoknya ada Oke Yang di bawah itu ada rangka Belolong ya Cotekan belolong Yang atas itu cotekan yang biasa Atau orang Kebanyakan sebutnya cotek barong Kita pertama review dulu Yang namanya sayap teman-teman Oh iya Jangan terlalu diseriusin ya Karena ini layangan kecil teman-teman Jadi santai aja bahasanya ya Oke Yang pertama ini ada rangka sayap Jadi tentunya Belida Sugi bikin rangka sayap itu Di bagian tengah Agak sedikit kaku Ini contohnya ya Nah jadi Taruh bukunya di tengah-tengah teman-teman Habis itu di bagian ujung Bengkoknya Standar yang biasa-biasa aja gitu Tujuannya biar gak patah Terutama di bagian tengah-tengah Rata-rata kalau layangan Patah kena angin badai itu Di tengah-tengahnya teman-teman Gitu ya Kemudian ada rangka lurusnya Ya udah pasti lurus Atau badan itu bikin yang kaku Kepala pinggang Tapak atas Tapak bawah juga Dibikin kaku ya teman-teman Kaku keduanya Habis itu Kalau rangka Ekor Ini ekor Nah kalau ekor Baru dibikin kayak joran pancing Yang lemes aja teman-teman ya Pantas kalau sayap Layangan cotek biasa Itu Belida Sugi biasanya Bikin lebih kaku Daripada cotekan belolong teman-teman Kenapa lebih kaku Alasannya adalah Cotekan yang biasa Itu butuh yang namanya Kipir atau kepes Atau geleber yang lebih panjang Yang lebih lebar juga Daripada cotek belolong Maka dari itu Sayap dibikin kaku Biar nanti seimbang hasilnya teman-teman Biar gak terlalu lemes Gitu teman-teman ya Itu aja bedanya Dari rangka sayap Kemudian kalau ekor Nih ekornya ya Sama aja Dibikin lemes Sama kayak joran pancing Bentuknya kayak gini teman-teman Jadi bedanya itu Kalau cotek belolong kan Dia pakai kipir atau kepes Yang pendek tuh ya Pendek kotak Kecil gitu ya kan Makanya dibikin lemes Karena gak ada beban Gak ada berat ya teman-teman Gak berat bobot layangannya Gak berat bawa plastik Kalau cotekan biasa Itu kipir atau kepesnya panjang Makanya Bagian sayap Dibikin sedikit lebih kaku Gitu teman-teman Ngerti kan? Ngerti dong ya Yang jelas intinya kayak gitu ya teman-teman Sekarang mari kita bungkus aja Sekarang udah jam 12 Biar cepet ya Gitu teman-teman Bli saya gak punya Instagram Apa bisa ikut? Ya sebenernya tujuan Bli Desugi suruh pakai Instagram Itu biar gampang saya hubungi teman-teman Misalkan kalau saya kan pakai comment picker nih Yang random bukan di pick Pakai settingan gitu Bukan ya teman-teman Jadi kalau pas komentarmu kepilih Tapi gak ada nama Instagram Atau sosial mediamu Gimana cara saya hubungin ya Kalau kamu menang Atau kalau di reply pun Komentarnya kalau saya jawab Itu bakalan gak kebaca Pasti kalian gak baca Karena notifnya gak ada teman-teman Maka dari itu Instagram itu paling gampang Platform paling gampang Kalau misalkan kita chat-chatan Itu kan lewat DM bisa teman-teman Ada yang request waktu itu Request suruh pakai nomor WhatsApp aja Waduh kalau nomor WhatsApp Saya nyerah teman-teman Gak bisa kayak gitu Soalnya Pakai nomor WhatsApp itu Terlalu berbahaya Atau nomor telepon juga berbahaya sekali Contoh aja nih ya Kenapa saya katakan bisa berbahaya Misalkan Ada salah satu oknum Yang ngaku-ngaku jadi saya Habis itu nge-chat ke kalian Selamat Misalkan menang layangan BB-an 3 meter Knockdown gitu Wah kalau bocil Kalau dikasih Kayak gitu langsung semangat tuh ya kan Nah setelah itu Habis di Apa namanya Langsung Langsung dihubungi gitu Misalkan kalau si oknum ini minta Dikirimin pulsa Atau Dikirimin nomor rekening Bapak atau ibumu Itu kan bisa bahaya Teman-teman Siapa yang rugi Kalau gitu Makanya Kalau pakai Instagram kan kita bisa Privat tuh Privasi cuman saya Dan kamu aja Yang bisa chat-chatan Teman-teman Maka dari itu Instagram Instagram itu paling gampang lah Pokoknya Ada juga yang nyaranin Pakai Facebook Teman-teman Di Facebook itu jarang main Facebook Bahkan gak pernah Bahkan ada sih ada Gitu ya kan Cuman jarang gitu Pakai Sosial media yang paling sering Bli Desugi pakai Yaitu YouTube sama Instagram aja Itu pun keduanya itu Untuk ngumumin Giveaway Yang menang siapa Atau update tentang layangan Atau konten baru Itu cuman Di dua platform itu aja Di YouTube sama Instagram Tapi 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 Bli Desugi Gak maksa Kalian buat pasang-pasang Instagram Atau main Instagram Karena gak semua orang Diperbolehkan main Instagram Mungkin sama orang tua Atau sama saudara Atau kakaknya Karena itu kan Sosial media juga Anak kecil Susah kalau dikasih Sosial media Makanya ada banyak Anak-anak yang Toksik-toksik Karena mereka Gak ngerti Dia itu Bercandanya Atau Hatersnya itu Dia sama kayak Bercanda sama teman-teman Di lingkungan rumahnya Maka darinya Abdi Desugi bilang Dari awal-awal Ini hanya untuk Seru-seruan aja Teman-teman Kebetulan Kalau punya sosial media Instagram Silahkan ikut aja Itu ya kan Namanya aja Berhadiah gitu Belum bukannya Baru subscribe Like Follow kok Gak dapet layangan Bukan kayak gitu Teman-teman Ini cuman dua orang Yang nonton Ribuan orang Gimana tuh Cara kasih Satu-satu Kelayangan Keteteran Saya teman-teman Satu hari aja Saya bikin layangan Antara lima Atau enam ekor Gitu ya kan Mana bisa Teman-teman Maka dari itu Ini sifatnya gacha Ngerti kan Gacha Anak-anak game tuh Genshin Impact Atau Mobile Legends Segala macam Ngerti kan Artinya gacha Oke jadi Dipilih random Siapa aja yang beruntung Itu aja teman-teman Karena sekarang Agendanya Bakalan nerbangin Si ini Si Soma Teman-teman ya Mungkin Saya akan kirim sekarang Lebih awal Terima kasih Karena sudah menonton Sampai berjumpa lagi Di vlog-vlog selanjutnya Mantap Sampai berjumpa lagi